Pemirsa hari ini Polres Metro Depok Jawa Barat bekerja sama dengan tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan Polres Langkat melakukan ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah selebgram Medan Ela Nandasari Hasibuan yang tewas usai sedot lemak di Klinik Kecantikan WJS Depok Jawa Barat. Ekshumasi terhadap jenazah Ela dilakukan di pemakaman keluarga Hasibuan yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Medan, Banda Aceh. Tepatnya di Kelurahan Alur II, Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Pelaksanaan ekshumasi juga disaksikan oleh pihak kecamatan, petugas kejaksaan negeri, dan keluarga Ela. Pihak Polres Langkat menyatakan jika proses ekshumasi sekaligus otopsi dilakukan untuk mencari petunjuk dan alat bukti dari kasus dugaan malpraktek yang dilakukan oleh Klinik Kecantikan WJS Depok Jawa Barat. Menurut polisi, proses ekshumasi dilakukan setelah berkoordinasi dan mendapatkan izin dari pihak keluarga korban. Selebgram Ela meninggal dunia pada Senin 22 Juni lalu usai menjalani operasi sedot lemak di Klinik Kecantikan WJS karena pembuluh darah pecah. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Margonda Depok. Ada pun maksud tujuan melaksanakan kegiatan ekshumasi ini adalah dalam rangka untuk mencari petunjuk dan alat bukti yang sangat penting bagi penyedikan, guna untuk mencari tahu penyebab kematian. Latar belakang kegiatan kita ini adalah hasil koordinasi dari Polres Metro Depok dengan Polda Sumatera Utara dalam hal ini untuk pengamanannya dilakukan oleh Polres Langkat. Atas perintah Bapak Kapolres Langkat, AKBP David Triu Prasojo, kami jajaran reslim Polres Langkat mendampingi kegiatan ekshumasi ini. Nah, untuk penolakan dari masyarakat, siogianya kami sudah berkoordinasi dengan pihak keluarganya dan kami sudah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!